Luar biasa paparan dari Gus Wahid yang kemudian diteruskan oleh Prof. Sanutin tadi. Rasanya menjadi gamblang sekali. Saya ingin menambahkan sedikit, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan perasaan saya betapa pentingnya memang kegiatan kalakoh ini, terutama ketika akhir-akhir ini kita mendengarkan ribut-ribut terkait dengan Azaitun, Panji Gumilang. Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan umpama semua bersilaturahim lalu kemudian mengkaji seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Itu kan karena salah paham saja. Seperti contohnya ketika Panji Gumilang mengatakan kola Rasulullah SAW di Qur'anil Karim. Itu orang ribut. Padahal sebenarnya kalau diteliti lebih dalam itu, itu bisa dipahami. Itu kan tidak bisa, tidak dibedakan antara kalam dengan koul. Kalam itu kan kata Allah, kalamullah. Tapi kalau Rasul itu kola, kola Rasulullah, koul itu. Kalau kalam, itu sebetulnya tidak bersuara dan juga tidak tertulis. Karena itu manusia biasa tidak bisa menangkap kalau itu kalam. Sebab Allah sebetulnya tidak berkata. Dikatakan Allah itu kan laisa kami selihi saikun. Yang semisal saja itu tidak ada. Tidak ada yang menyerupai Allah itu tidak ada. Karena itu kalau disebut misalnya Allah lalu berkata-kata yang bisa didengarkan oleh manusia, itu sebetulnya malah keliru. Malah keliru. Nah, itulah sebabnya kalau Allah disebut kalam, yang kalam itu tidak tertulis dan juga tidak terkata. Yang bisa nangkap itu hanya Nabi dan Rasul. Nah, ketika Nabi dan Rasul menangkap kalam Allah yang dia sendiri yang bisa memahami, lalu diucapkan oleh Rasul. Nah, ketika diucapkan lewat mulutnya Rasul itu menjadi kata-kata Rasul. Lalu kemudian kata-kata Rasul itu dicatat oleh para sahabat, lalu kemudian dibukukan menjadi muskab. Jadi sebetulnya akan malah justru tepat itu. Kalau seperti itu. Tapi karena tidak bisa membedakan antara kalam dan kohul itu, lalu kemudian menjadi ribut seperti ini. Mudah-mudahan kalakoh ini akan menghindari kita semua yang salah paham ketika mendapatkan kasus-kasus sebagaimana yang ada akhir-akhir ini dialami oleh si Azaitun. Nah, saya ingin menambahkan tentang posisi akal ini dalam kehidupan keagamaan ini. Sebetulnya sudah lengkap, tapi lalu saya mungkin dari sisi yang lain barangkali itu. Nah, akal itu dalam konteks kehidupan manusia itu sebetulnya di mana sebetulnya itu. Seringkali, tatkala kita beragama itu, kita tidak mengenal terlebih dahulu siapa sebetulnya kita ini. Siapa sesungguhnya Rasul dan siapa sesungguhnya Allah itu. Nah, tentang manusia, tentang kita ini. Kita ini sering yang berkali-kali saya katakan terdiri atas jasmani dan ruhani. Yang dahir dan yang batin. Yang dari tubuh. Tubuh kita ini kan yang jasmani. Yang kalau rohnya itu dicabut, maka lalu menjadi jasad. Menjadi jasad. Yang jasmani itu adalah dari pertemuan antara ovum dan sperma. Lalu kemudian tumbuhlah bibit manusia. Bibit manusia yang ada di dalam rahim ini tidak sempurna. Lalu disempurnakan oleh Allah pada ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Itu disempurnakan oleh Allah. Di Quran dikatakan summa sawahu wa nafakofihi mirru'ihi. Jadi ada ruh ini. Ruh inilah sebetulnya yang datang dari Allah sebetulnya. Ruh ini. Ruh ini yang datang dari Allah itu dalam kehidupan ini memerlukan tubuh. Memerlukan alat. Mendengar dengan menggunakan alat telinga. Melihat dengan alat namanya mata. Mencium menggunakan alat namanya hidung. Merasa dengan menggunakan lidah. Mengambil sesuatu barang pakai tangan. Berpikir. Berpikir itu menggunakan otak. Akal. Jadi akal itu sebetulnya alat. Alatnya siapa? Alatnya ruh. Jadi akal itu sama saja dengan mata. Sama dengan telinga. Sama dengan lidah. Sama dengan anggota tubuh yang lain. Nah akal ini oleh ruh digunakan untuk berpikir. Karena itu maka kalau tidak berakal maka juga keliru. Karena sudah diberi alat kok lalu enggak digunakan. Sama dengan diberi mata kok enggak digunakan untuk melihat. Diberikan telinga. Pendengaran kok enggak bisa dipakai untuk mendengarkan. Karena itu mesti harus digunakan. Yang namanya semua alat ini. Enggak boleh tidak gitu kan. Karena itu kalau tidak menggunakan akal ya sama dengan ingin melihat tapi enggak menggunakan mata. Tapi pemiliknya itu adalah ruh. Yang ruh itu adalah sama. Lalu kenapa manusia itu bisa beda-beda? Karena tergantung kepada kualitas alatnya itu. Kalau alatnya itu bagus, telinganya itu bagus, matanya bagus, otaknya itu bagus, dan yang lain-lain bagus, ya maka menjadi digunakan itu secara cepat dan bisa maksimal. Sama dengan ruh itu kalau diumpamakan sopir mobil, sopirnya bagus. Tapi mobilnya mobil kualitas apa gitu kan. Kalau mobilnya hanya kualitas rendah-rendahan, sehebat-hebat sopir, maka juga tidak bisa berjalan cepat gitu kan. Nah ini adalah fungsi ruhani ini sebetulnya. Fungsi ruhani itu adalah seperti itu, ruh ini. Hanya lalu kemudian kita bertugas. Bagaimana agar mobil, agar mata, agar telinga, agar hidung, agar lidah, agar otak ini bisa berkualitas, maka lalu kemudian harus dilatih. Dilatih sehari-hari. Sebab kalau itu tidak dilatih, maka potensi ini juga tidak bisa digunakan secara maksimal. Maka lalu kemudian, kalau kemarin saya ngatakan tubuh kita ini harus dilatih, melatihnya lewat olahraga, maka harus ada tarbiah jasmania, pendidikan jasmani gitu kan. Sepak bola, angkat pelepar lembing, angkat besi, lari, macam-macam, renang. Itu kan sebetulnya melatih jasmania. Lalu kemudian ada tarbiah fikriah. Ada pendidikan cara berpikir. Lalu diajarilah fisika, kimia, biologi, matematika, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah tarbiah fikriah. Lalu kemudian ada satu, ialah tarbiah. Tarbiah rukia. Saya sebut tarbiah rukia itu adalah pendidikan ruh ini. Hanya pendidikan ruh ini tidak seperti pendidikan jasmani dan juga pendidikan otak itu tadi, tarbiah fikriah, ini diserahkan kepada Allah itu. Kalau ruhiyah ini. Pendidikan ruhani itu, Jadi itu yang satu ini. Yang ruh ini adalah hanya urusan Allah saja. Manusia tidak bully, tidak bisa bagaimana agar itu tadi kita bersyukur, seperti diterangkan oleh Prof. Sanuddin tadi, harus selalu positif kepada Allah, bahwa kita jangan itu sudah sabar dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya itu ada tarbiah rukia ini. Jadi, kalau saya lihat-lihat di kajian saya di Al-Quran ini, bahwa sebetulnya manusia ini adalah yang ruhani ini. Karena itu ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu, telinga kita kan masih ada. Lalu kemudian mata kita masih ada, lidah kita masih ada, hidung kita masih ada, lalu kemudian otak kita juga masih ada. Ketika kita tidur. Tapi ketika kita tidur itu, yang otak kita masih ada, tidak bisa berpikir, mata kita tidak bisa melihat, lalu telinga kita tidak bisa dengerkan, semua tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu, ruh kita itu digenggam oleh Allah. Dikatakan di dalam surat Az-Zumar, kalau tidak salah itu, Allahu ya tawafa angfusa kina mautikum walati lam tamut fimanamihum. Kalau tidak salah-salah itu saya lupa ini. Bahwa Allah menggenggam ruh orang yang lagi tidur, dan juga orang yang mati. Kemudian mengembalikan ruh kepada orang yang masih, yang tidur itu. Ketika pagi lalu ruhnya dikembalikan oleh Allah, maka kita bisa berpikir lagi, kita bisa melihat lagi, kita bisa mendengar lagi, kita juga bisa guna lagi. Nah, jadi sebetulnya ruh ini yang punya mata, ruh ini yang punya telinga, ruh ini yang punya otak, ruh ini yang punya mulut, ruh ini yang punya tubuh. Karena itu ketika ruh itu digenggam oleh Allah tadi, Allahu ya tawafa angfusa kina mautihah alati lam tamut fimanamihah, dan seterusnya itu, maka lalu tubuh ini tidak bisa difungsikan. Apalagi ketika ruh ini sudah pulang, sudah kembali. Sudah pulang. Sudah innalilahi wa inna ilahi rojihun. Sudah kembali. Maka tubuh ini, walaupun masih muda, masih segar, masih utuh, tidak bisa digunakan apa-apa, karena yang punya tubuh sudah kembali duluan. Maka tubuh ini sudah menjadi mayat, lalu kemudian harus segera dibawa ke makam, dikuburkan itu. Ini tubuhnya ini. Jadi saya memahami akal ini sama dengan saya memahami mata. harus digunakan. Bahkan juga ketika kita membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat suci ini, tidak akan mungkin kalau kita tidak membutuhkan alat yang namanya akal ini. Dan akal ini memang juga harus dilatih lewat lembaga pendidikan yang kita kembangkan bersama. Tetapi yang menyangkut ruhani ini, ini memang tidak berada pada wilayah kita. Jadi yang kemarin saya katakan, urusan-urusan kehidupan di dunia ini diserahkan kepada kita, termasuk juga mengasah agar lebih cerdas ini. Tapi urusan-urusan akhirat, urusan-urusan ruhani maksud saya, adalah, mohon maaf, sekali lagi urusan dunia adalah termasuk bagaimana agar kita bisa menjadi cerdas ini. selamat menikmati.